Oke, halo semuanya, balik lagi bersama aku, jadi hari ini kita balik lagi bahas soal UMBK Geografi Tahun 2019 Kemarin kan di 2 video sebelumnya, udah nomor 1 sampai 10, terus nomor 11 sampai 20 Nah hari ini kita bahas nomor 21 sampai nomor 30 gitu Jadi jangan lupa persiapkan soalnya, jadi karena nanti kan ada beberapa soal yang lihat peta gitu Jadi biar lebih gampang, teman-teman nanti sambil lihat soal juga gitu Oke, langsung aja, kita lihat nomor 21, itu di nomor yang pertama Nah, itu udah langsung ke peta ya, jadi nanti sambil diperhatikan petanya Disitu pertanyaannya, wilayah Indonesia yang berpotensi gampang Akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia Sesuai gambar pada peta tersebut, itu ditunjukkan nomor berapa Oke, wih gak tulis itu, gak tulis opsinya ya Nah, disitu yang paling gampang kita eliminasi aja gitu Tapi sebelum eliminasi, kita harus tahu dulu kan wilayah mana aja Yang menjadi wilayah pertemuan antara lempeng Indo-Australia sama lempeng Eurasia Oke, nah, di peta tersebut, coba kalian lihat Disitu kan ada pulau-pulaunya, pulau-pulau Sumatra sampai dengan Papua Oke, kalau kita disitu ngomongin tentang pertemuan lempeng Eurasia Berarti yang kita lihat itu ada di sebelah baratnya pulau Sumatra Sebelah selatannya pulau Jawa sampai Bali, pusat negara barat dan pusat negara timur Karena area situ, area bawahnya, sorry, sebelah barat Sumatra yang pulau kecil-kecil itu Terus sebelah bawahnya pulau Jawa sampai bawahnya Bali Terus sampai bawahnya setenggara barat, setenggara timur Itu semua adalah wilayah-wilayah pertemuan lempeng Indo-Australia sama lempeng Eurasia gitu Jadi nomor yang lainnya, selain nomor yang berdekatan dengan wilayah ini Itu berarti salah Nah, sekarang kita lihat Disitu ada nomor, oke, ada nomor satu Terus ada nomor dua Terus disitu ada tiga sama empat Kelihatan yang mana? Ya, disitu nomor empat, itu enggak Kenapa? Karena nomor empat itu bukan di sebelah baratnya Sumatra Tapi di sebelah timur gitu Oke, jadi teman-teman juga harus ingat ya Jadi sebelah barat Sumatra itu beda sama Sumatra Barat gitu Kalau Sumatra Barat itu profisi Kalau barat Sumatra itu berarti baratnya pulau Sumatra Jadi dari Sumatra bagai utara sampai Sumatra Selatan Tapi kotoran sebelah barat gitu Nah, kita ulang Tadi ada nomor satu Nomor dua Nomor tiga Sembilan Sepuluh Sama nomor sebelas Gitu Berarti Kalau melihat dari opsinya Itu ada Di nomor Sorry, di opsi yang E Gitu Di 9, 10, 11 Jadi nomor dua Satu jawabannya itu adalah E Oke Bisa ya? Nah, selanjutnya Kita lanjutkan ke nomor dua belas Nah, ini Ini nomor dua Nomor dua Nomor dua Nomor dua Nomor dua Nomor dua Dia ngomongin lapisan atmosfer Itu soalnya Gampang banget Karena ini cuma Ngomongin tentang Lapisannya yang mana Terus fungsinya apa Ini kita udah belajar Ini udah berulang-ulang Biasanya Oke Nah, lapisan atmosfer Ini sama jauh Susu dari yang paling bawah Sampai yang paling atas Lapisan yang paling bawah Itu lapisan troposfer Lapisan troposfer Fungsinya Untuk berisiwa cuaca Dan iklim Karena dia itu Lokasinya paling dekat Dengan manusia Jadi paling Dekat dengan Kemukaan buli Lapisan yang kedua Stratosfer Fungsinya untuk Menyering Atau memfilter Sinar infi Karena disini Dia punya Lapisan Ozon Seperti itu Terus Nomor tiga Lapisan Mesosfer Lapisan mesosfer Untuk pembakaran Meteor Oke Jadi gitu ya Mesosfer Untuk pembakaran meteor Terus yang nomor Itu adalah Lapisan termosfer Lapisan termosfer Itu digunakan Untuk pengantungan Gelombang radio Dan terakhir Lapisan eksosfer Itu adalah Lapisan yang paling terkeluar Nah disini Pertanyaannya adalah Lapisan atmosfer Yang bertanda X Seperti gambar Seperti gambar Di bawah ini Mungkin itu maksudnya Adalah Lapisan apa Adalah fungsinya Untuk apa Oke Disitu kita lihat Lapisan X itu Ada Di Lapisan Satu Dua Tiga Yang keempat Jadi kalau dari bawah Ada lapisan keempat Berarti Satu Dua Tiga Yang keempat Berarti lapisan yang keempat Itu adalah Lapisan termosfer Untuk memantukan Gelombang radio Jadi jawaban yang Adalah yang D Gitu Kampangan Nah terus Kita lanjut ke nomor 23 23 itu Disini ditanyakan Tentang karakteristik Hujan konveksi Nah Hujan konveksi itu apa Kita harus tahu dulu Hujan konveksi Itu adalah Hujan Yang terjadi Di wilayah Ekuator Itu makanya Sebenarnya disebut Hujan konveksi Hujan zenital Atau Hujan Ekuator Sama saja Karena dia terjadi Di wilayah Ekuator Jadi dia terjadi Siang-siang hari Di wilayah Propis Gitu Prosesnya Kayak gimana Karena Ada udara yang naik Akibat Pemanasan yang tinggi Gitu Jadi Karena pemanasan seharian Yang panas Gitu Udara Dari ke tempat bumi Itu dipaksa Untuk naik ke atas Kalau digambarin Biasanya dia itu Gimana digambarin Kalau digambarin Biasanya gambarin Kayak gini Gitu Jadi Si udaranya Karena ada Pemanasan dari matahari Maka udara itu Dipaksa untuk naik Sehingga terbentuklah Awan Dan nanti Muncul hujan Seperti itu Gitu Jadi Karakter seling dua Udara-udara naik Karena pemanasan yang tinggi Yang ketiga Banyak buntur Dan terbentuk Awan hitam Karena tadi proses Kondensasinya Seperti itu Nah sekarang kita lihat Di pilihannya Karakter seling konfeksi Itu terdapat pada Angka berapa aja Yang pertama Mengikuti perubahan Daerah konvergensi Daerah konvergensi itu Dia adalah Wilayah Dimana matahari itu Intensitasnya lebih besar Di situ Artinya apa Kalau misalnya Intensitas matahari Lebih besar di situ Maka pemanasan Jika itu Lepas lebih besar Gitu Berarti nomor satu Itu Betul Terus Yang nomor dua Biasanya terjadi pada Tengah hari Dan tegak lurus Tadi nomor dua Juga betul Karena dia terjadi Pada tengah hari Maksudnya tegak lurus Maksudnya tegak lurus Maksudnya dipaksa Untuk naik kartikal Seperti itu Jadi nomor satu Nomor dua Benar Yang ketiga Lokasi di wilayah Topis Iya Itu juga betul Jadi nomor satu Dua Tiga Itu betul Tapi kita lihat Yang nomor empat Sama nomor limanya Yang empat Terjadi siap hari Di lewek di gunung Kalau misalnya Hujan Yang terjadi di wilayah Gunung Itu kan dia disebut Hujan Koreografis Gitu Jadi bukan Terus yang kelima Disebabkan pertemuan Angin Barat Sama Angin Timur Itu juga bukan Nanti jawabannya Nomor dua tiga Itu yang A Gitu Itu tadi nomor Dua puluh tiga Data karakteristik Hujan Konveksi Terus sekarang Nomor dua puluh empat Nah ini juga Soal yang sering banget Keluar di solot-solot Itu dari Tahun Dua ribu Lima belasan Itu udah sering keluar Solot-solot yang gini Yang ditanya Tentang aktivitas penduduk Yang sesuai Sama karakteristik Nilainnya Seperti apa Biasanya Yang ditanyakan Itu kalau Tentang sabana Yang kedua itu Tentang Di wilayah Utang hujan ropis Biasanya itu Dua tipikal itu Yang sering banget keluar Dan disini Juga tahun 2019 Itu yang ditanyakan Data aktivitas penduduk Di karakteristik Wilayah yang Seperti ini Pertama Musim kemarau Itu dia lebih panjang Oke Berarti dia wilayahnya panas Yang kedua Suhu udaranya panas Oke Yang ketiga Vegetasinya Sabana Oke Nah ini Ngomongin sabana Sabana Itu kan dia Ngomongin Saban itu adalah Padang rumput Kalau ngomongin padang rumput Berarti Berhubungan dengan Hewan-hewan ternak Hewan-hewan yang besar Jadi jawabannya adalah Yang A Gitu Oke Kita lanjut ke Nomor 25 Nomor 25 Nah ini Ini juga Bisa ya Harusnya Karena ini materi Kelas 10 Terus juga Siklus 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 Kita harusnya Udah sering ulang-ulang Karena ini materi dasar Oke Nomor 25 Itu tetap Siklusi biologi Yang ditanya Itu adalah Proses yang terjadi Pada huruf S Huruf S nya itu Ada disini Ini huruf S nya Tandain warna lagi Huruf S nya Ya Nah Nah Disini yang ditanyakan Ada huruf S Tapi sebelum ke huruf S Kita review lagi Siklusi biologi Itu ada apa aja Yang pertama Itu adalah Terjadinya Penguapan Atau Penguap Nainnya Dari si Uap air Dari badan air Yang ada di Kerempuan bumi Ke atmosfer Karena disini Penguapannya Dia itu Dari badan air Maka kita sebut Dengan Evaporasi Nanti kan ada juga Istilah transpirasi Sama evapotranspirasi Kalau transpirasi Berarti dia penguapan Dari tumbuhan Tulis ini deh Ini kalau Transpirasi Itu Penguapan Dari Tumpuhan Sedangkan kalau Evapotranspirasi Ini bukan Badan air Badan air itu kayak Sungai Dan laut Juga fellas Bukan Tumbuhan Aí Melut Nah Evapotranspirasi Contohnya Misalnya Ada genangan di jalan Itu nanti Genangan yang kering Termasuknya Evapotranspirasi Itu Jadi Kumpulan air Quece kecil Terus Yang kedua setelah kuap air itu berkumpul atmosfer dia berkondensasi atau membentuk awan Awan terdorong sama angin ini peristiwa infeksi atau perpindahan udaranya itu secara penetan atau secara horizontal Terus yang keempat si awan tadi sudah banyak mengandung kuap air sehingga si kuap airnya itu jenuh Awannya jenuh kemudian turunlah hujan itu kita sebut dengan precipitasi Si air hujan itu bisa mengalir di permukaan tanah atau lari-lari di permukaan tanah kita sebutnya dengan run off Atau masuk ke dalam permukaan tanah atau infiltrasi itu jadi ada yang di permukaan ada yang masuk ke dalam tanah Nah kalau di permukaan tanah dia akan mengalir lagi ke laut Sedangkan kalau misalkan dia masuk ke dalam tanah dia akan mengalir di bawah permukaan tanah Jadi kita sebut dengan perforasi Oke Saya Jadi dari penjelasan yang tadi kita sudah dapatkan jawaban yang S Yang S itu adalah proses evaporasi dari air laut dan sungai Jadi jawaban yang nomor 25 Itu adalah yang A Nah opsi yang B Evaporanspirasi vegetasi Oke Itu juga bukan Karena dia akan menunjukkan kalau yang S ini ada bukuan dan vegetasi Jadi yang B salah Yang C, evaporasi dari vegetasi itu juga salah Terus D, penguapan air dan vegetasi Vegetasinya tidak ada lagi Yang N, transpirasi dari pohon Di situ tidak ada bukuan sama sekali Oke Itu jadi nomor 25 jawabannya yang A Sekarang kita lanjut ke nomor 26 Nah, nomor 26 ini mungkin juga tentang pola aliran sungai Oke, pola aliran sungai di sini sebenarnya kan kita udah biasanya tahu atau hafal gitu ya Pola aliran sungai itu ada bedritik, rektambola, terlis, binet dan lain-lain Tapi, kadang kalau misalnya kita dikasih gambar itu suka lupa Suka bingung itu gambarnya kayak Apa sih? Termasuknya jenis yang mana gitu Jadi, coba kenali gambar yang ada di soal Itu dengan ciri-ciri seperti ini Yang pertama, kalau misalnya dia itu berkelok-kelok Biasanya, si sungai itu terjadi atau terbentuk di wilayah dan terbendah Sifat dari sungai yang ada di wilayah dan terbendah Dia akan membentuk neander untuk kelokan sungai gitu Contohnya, dia beritik Dan dikit itu kan dia berkelok dan menyebarkan Makanya dia terdapat di dantaran rendah gitu Terus, yang kedua Kalau misalnya alirannya itu cenderung lurus Alirannya cenderung lurus Itu garis-garisnya itu gak belok-belok Tapi dia cenderung lurus gitu lah Nah, yang kalau alirannya lurus Itu menunjukkan kalau sungai tersebut ada di wilayah yang curang Jadi, kalau sungai ada di wilayah yang curang Berarti kan dia alirannya deras kan Karena alirannya deras Si derasnya air ini dia bisa memotong atau bisa mengerus batuan Sehingga bikin jalur yang lurus gitu Nah, berarti kalau misalkan kita melihat jenis-jenisnya disini Yang curang itu adalah si pinet gitu Jadi tadi, kalau berkelok Berkelok itu dia berhenti Terus kalau yang lurus itu yang pinet Dia karena di wilayah curang Terus yang ketiga Kalau dia itu kaku Kaku itu maksudnya membentuk sudut gitu lah ya Bisa sudutnya itu hampir menyerupai 90 derajat atau 90 derajat persis Nah, biasanya itu terjadi di wilayah patahan atau lipatan Kalau misalkan ambil patahan, ini yang menunjukkan sudut 90 derajat persis Kalau di lipatan itu biasanya masih agak-agak bekoknya itu masih Ya nggak kalah ku banget gitu lah Coba Nah, kalau yang penguset ini Dia ada radial centrifugal Ada radial centrifugal Sama satu lagi itu anular Oke Kalau yang radial centrifugal Sama radial centrifugal Dia itu dua-duanya Terbentuk di wilayah penggulungan Kalau misalkan anular Dia itu terbentuk di do Gitu Nah, adanya apa? Kalau radial centrifugal Radial centrifugal itu dia cenderung menyebar di kolirannya Jadi dari puncak gunung Dia menguruni kelari-kelari gunungnya Sehingga dari puncak menyebar kepanjang kiri gunungnya Gunungnya Nah, terus kalau radial centrifugal Kembalikannya Dari beberapa puncak gunung Dia menuju pada satu lembah Atau satu cekungan gitu Makanya airnya masuk semua ke situ Itu radial centrifugal Terus kalau anular Dia itu mengelilingi Dari si barang gunungnya Makanya gulungnya itu biasanya nanti dia akan membentuk buletan gitu Nah, biar lebih bapak Nanti teman-teman cek satu-satu Kayak dia diri itu kayak gimana sih gambarnya Terus karyal centrifugal itu kayak gimana Terus rekauler kayak gimana Biar nanti lebih kebayang gitu Bentukannya kayak apa sih sungai gitu Oke Nah, itu udah sampai nomor 26 Selanjutnya nanti kita masih ada nomor 27 sampai nomor 30 Tapi teman-teman bisa catat dulu Pause dulu videonya Buat nyata materi yang ada di depan Oke, kita lanjut ke nomor 27 Sekarang tadi udah dicatatkan Nah, sekarang nomor 27 Itu dia ngomongin tentang arus laut Oke, gimana soalnya Nomor 27 dia ngomongin tentang arus laut Nah, arus laut itu sebenarnya Dia mau gak mau Ya itu kan harus kita hafal Itu yang namanya tuh ada arus apa aja Tapi Biar memudahkan menghafalnya Atau memudahkan untuk mengingatnya Caranya gini aja Jadi kan arus laut itu kan Sebenarnya dibagi menjadi Tiga kelompok samudera Jadi mereka dibagi ke dalam Tiga kelompok samudera besar Ada samudera pasifik Samudera India Sama samudera Atlantik Terus Dari tiga samudera besar ini Dia dibagi lagi menjadi dua Ada arus yang dipilai Untuk tanah ekuator Ada arus yang disebelah selatan ekuator Biar nanti kalian gitu Makin ingat gitu Makin ingat sendiri Caranya gini Kamu download petanya Cari aja di google aja Peta arus global gitu Nanti akan keluar Peta arus globalnya Kemudian kamu lihat Kamu masukin sendiri Kedalam kolom-kolom ini Itu cara memudahkan Biar bisa ingat gitu Arusnya itu ada arus apa aja Kayak gitu Jadi misalkan di pasifik Pasifik utara itu ada arus apa aja Pasifik sulatan ada arus apa aja Kamu tulis berdasarkan Peta yang kamu lihat Keuntungannya apa Pertama kalau misalkan kamu ngulis sendiri Berarti kan itu udah terekam kan Udah termemori gitu loh Di otak teman-teman gitu Terus kalau misalkan sambil melihat peta Ketika soalnya itu nanti berbentuk peta Jadi teman-teman ngapin paham Itu sebenarnya udah Termasuknya harus yang mana Seperti itu Nah terus Biar lebih gampang lagi Arus itu kan dibagi menjadi ada arus panas Sama arus dingin kan Nah semua arus panas Itu adalah arus yang berasal dari Benda-benda ekwator Oke biasanya kalau di peta orangnya merah Itu dia arus yang berasal dari ekwator Jadi kalau dia berasal dari ekwator Menuju ke atas Atau menuju ke bawah Itu biasanya arus panas Gitu Sedangkan kalau arus dingin Dia arus yang berasal dari kutub Baik kutub utara maupun kutub selatan Biasanya dia menuju ke ekwator Itu warnanya biru Biasanya kalau di ekwator Oke Gitu ya Cara yang ingatnya Nah nanti kita bisa dicoba Setelah kita selesai pembahasan Nanti teman-teman coba sendiri Nah terus Disitu pertanyaannya adalah Arus labrador Oke Arus labrador Dapat mempengaruhi daerah yang dilalunya Yaitu apa Oke Kita harus tahu dulu nih Arus labrador itu Dia arus yang mana Arus labrador itu Dia adalah Termasuk ke dalam arus dingin Gitu Berarti kalau arus dingin Dia berasal dari Daerah kutub Nah Kita udah tahu nih Labrador itu Dia arus dingin Sekarang kita Lihat kepilihannya Yang nah Mendinginkan pesisir timur Kanada Memanaskan arus laut di Atlantik Memunculkan gunung Estisambul Atlantik Menghangatkan pesisir barat Atlantik Dan menyejukkan Sepanjang pantai Kanada Disitu yang udah masih salah Itu yang B sama yang D Karena dua-duanya itu menghangatkan Karena kan arus labrador Itu kan dia mendinginkan Gitu mana arusnya Jadi B sama yang D Itu alam Nah terus Yang E dulu Menyejukkan sepanjang pantai Kanada Oke Pantai Kanada Teringat dia ada di sebelah barat Dan sebelah timur Dan si labrador itu Cuma ada di sebelah timur Kanada Makanya bukan di sebanyak pantai Hanya bagian pantai timurnya aja Oke berarti yang E Salah Seperti itu udah tau ya jawabannya Itu yang A Mendinginkan pesisir timur Kanada Gitu Terus Terus Kalau yang C Menguncur kurung es di samudera Atlantik Nah itu kenapa dia Bukan itu jawabannya Karena disitu pertanyaannya adalah Yang mempengaruhi daerah yang dilalunya Artinya Si arus ini mempengaruhi daerah Seperti apa Maksudnya jawabannya yang A Dia akan meniminkan pesisir timur Dari Kanada Oke gitu Oke bisa ya Nah sekarang Kita lanjutkan ke nomor 28 Nah nomor 28 Itu ngomongin tentang siklus batuan Oke kita ingat-ingat lagi Siklus batuan Itu yang pertama Dari magma Magma nanti dia membeku Menjadi batuan beku Dari batuan beku Dia terlakukan Menjadi X nih X ini Kita bisa tulis dia Sebagai material Fede Material Sedimen Material sedimen itu Adalah material Yang nantinya Akan disedimentasikan Atau akan Diendamkan Begitulah Yang kemudian Dia akan berubah Menjadi batuan sedimen Batuan sedimen Kemudian dia bermetamorfosis Menjadi batuan metamorf Batuan beku juga sama Bisa bermetamorfosis Menjadi batuan metamorf Dan batuan metamorf Nanti melebul lagi Atau panas lagi Dia menjadi magma Batuan beku juga gitu Dia jangan balik lagi Jadi magma Nah sekarang pertanyaannya adalah Mana tadi Pertanyaannya adalah Siklus batuan berlangsung Melalui beberapa tahapan Seperti pada gambar Salah satu tahapan Bertanda X Terjadi di perairan suman Sehingga Membentuk batuan apa Itu yang ditanyakan Batuannya batuan apa Nah kalau misalkan Kita melihat Di wilayah Dari yang X X ini kan dia dari mana Menjadi batuan beku Batuan beku dia menuju Menjadi batuan sedimen Berarti tadi disini Itu adalah material sedimen Nah material sedimen ini Berarti kita berhubungan Dengan batuan sedimen Nah dari opsi A, B, C, D, E Yang termasuk dalam batuan sedimen Itu yang mana Kalau yang gabro Granit Opsidian Dan batu apu Semuanya itu adalah Batuan beku Berarti jawabannya Itu adalah yang C Yaitu pasir Jadi pasir Nanti dia akan tersedimen Menjadi batu pasir Seperti itu Oke Sekarang lanjut Ke nomor Dua puluh Sembilan Dua puluh Sembilan Wilayah Pulau Jawa Bagian utara Merupakan Dataran hasil Lumpur Yang digawa oleh Kaliran sungai Tergolong Jenis tanah Aluvial Berupa apa Oke Disini tanah Aluvial itu Tanah yang terkenalkan Di soal-soal Sering banget keluar Tanah aluvial itu Dia sebenarnya Termasuk golongan Tanah vulkanik Yang kemudian Tergawa oleh Arus Terbawa sampai gilir Dan kemudian Menjadi endapan Aluvial Jadi wilayah yang lebih rendah Seperti itu Nah Karena si tanah aluvial itu Berasal dari Pelakukan Sampadari erosi Material vulkanik Yang tadinya Dia itu Sifatnya subur Dan kemudian Dia diendapkan Menjadi satu Hasil pengendapan Dari erosi Itu kan sifatnya Memang subur Jadi tanah aluvial Itu sangat cocok Digunakan untuk Pertanian Seperti itu Dan karena tanah aluvial Juga mendapat sumai Biasanya dia memiliki Tantungan air yang banyak Jadi cairan air itu banyak Biasanya Nah disitu pilihannya Tanah aluvial Berupa apa Kalau ya Tanah tidak subur Yang dibiarkan terhampar Itu berarti Salah Karena tanah aluvial Itu dia Sifatnya Subur Terus yang kedua Pelahan yang dimanfaatkan Untuk tambang Kalau tambang Itu biasanya Dia di dekat Di pantai Bisa dibilang di pantai Di bekat Sama laut Pengad Sedangkan tanah aluvial Itu Dia masih Biasanya digunakan Untuk pertanian Itu masih Lebih jauh Dari pantainya Terus yang C Tanah produktif Yang dapat dimanfaatkan Oleh masyarakat Nah ya Itu jawabannya Tanah produktif Artinya Dia itu bisa Diproduksikan Untuk tanaman Pertanian Kayak padi Dan lain-lain Terus Kita tulis dulu ya Jawabannya Yang C Yang D Lahan yang sesuai Untuk reklamasi Dari permukiman Reklamasi Berarti kan Dia untuk penambahan Daratan Nah Kalau misalkan Untuk permukiman Itu Tanah aluvial juga bisa Sebenarnya Tapi Sangat disayangkan Kalau dia digunakan Untuk permukiman Biasanya tanah aluvial Itu untuk Pertanian Untuk permukiman Itu kan Tidak harus tanah aluvial Terus yang E Lahan tidak produktif Tapi Dapat dimanfaatkan Itu juga tadi salah Karena tanah aluvial Itu dia Produktif Gitu Oke Berarti Yang Tiga Dua Sedilah Jawabannya Yang C Sekarang Nomor Tiga puluh Nomor terakhir Nah Disitu disediakan kita lagi Jadi Nanti teman-teman Lihat petanya Disitu Lihat gambarnya Tanda X Itu menunjukkan Fauna endemiknya Apa Itu adanya Di pulau Kalimantan Nah Disitu dari A, B, C, D, E Ada Berbagai macam Fauna yang ada di Indonesia Aku udah tulisin disini Disitu ada Anowa Kami ikutan Siangang Ketorawa Orang hutan Bekantan Sama kucing merah Semuanya aku tulis Dia adanya gimana aja Yang ditanya disini kan Kalimantan ya Nah Anowa Jadi itu udah tau Kalau Anowa itu Dia adanya disolusi Berarti bukan Yang A Jawabannya Karena yang itu kan Anowa sama Kami ikutan Terus Kami ikutan juga Adanya kan di Sumatera Jadi yang A Salah B Siaman Siaman itu Dia adanya di Sumatera Gitu Jadi bukan Kerbau rawa Dia adanya di Sumatera juga Berarti yang B Juga salah Yang C Yang C Kambing Hutan Dan Kerbau rawa Yang B Orang hutan Sama Bekantan Orang hutan Ya di Kalimantan Bekantan Juga di Kalimantan Berarti jawabannya Yang D Oke Terus Yang B Kucing merah Nah Kucing merah juga dia Ada di Kalimantan Tapi Temannya Dan si Elmang Si Elmangnya kan dia Ada Di Sumatera Jadi jawabannya Nomor 30 Itu yang B Oke Nah Sampai sini Pembahasan kita Selesai Oke Jadi dari nomor 1 Sampai nomor 30 Kita udah selesai Pembahasannya Dihabung dengan Video yang kemarin Jadi kalau mau Lihat video sebelumnya Boleh nanti Dilihat lagi Dipelajari lagi Seperti itu Oke Teman-teman Nanti bisa Dicatat dulu Terus Bisa Dipelajari lagi Biar makin paham Sama Materi-materi Yang sudah kita pelas hari Oke Terima kasih semuanya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya